Masih dari Tuban, seorang ibu rumah tangga tenggelam dan terseret arus sungai Bengawan Solo. Hingga Kamis petang, jasab korban belum juga ditemukan. Hilangnya jemah warga desa Kanorojo kejamatan Rengel, Kabupaten Tuban pertama kali diketahui oleh keluarganya, Kamis siang. Menurut keluarga, saat itu perempuan berumur 51 tahun tersebut berpamitan untuk mandi di sungai. Namun saat dicari, hanya ditemukan pakaian yang dikenakan tergeletak di tipe sungai. Sementara, petugas PBB di Kabupaten Tuban langsung melakukan pencarian setelah mendapat laporan. Tiga perau karet digunakan untuk menyisir sungai Bengawan Solo. Hari ini, sampai sekarang kita masih belum menemukan korban. Untuk saat ini kondisi hujan di sini, angin juga. Untuk pencarian kita tetap berlaksanakan sampai di ketubatan. Hingga Kamis petang, petugas BBB belum berhasil temukan korban. Derasnya arus di dasar sungai membuat petugas kesulitan. Muhammad Magrus melaporkan untuk NET.